Saya melakukan air pressure, maka dia kembali bertahan di lapang sendiri, reorganisasi. Ya, terus pertanyaannya, maka jawabannya adalah ketika dia gagal di sini, maka dia oleh pelan-pelan turun bertahan di lapang sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan yang live? Ya, terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya tanya yang di gambar yang keempat, mungkin deteking, yang di gambar yang keempat, tadi yang dijelaskan itu main-to-main marking, kenapa tidak pakai zona marking gitu. Maksudnya, kenapa harus main-to-main marking, karena ya main-to-main-to-main marking. Silahkan dijawabkan. Baik, alasan kita pakai zona kunci, kalau ya main-to-main-to-main-to-main-to-main, oke. Silahkan. Kita luahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin alasan tadi, kita dapat memakai high press atau main to-main marking, karena kita manfaatkan lawan atau main-to-main lawan. Lawan artinya, kita punya kekuatan pada pemain bawah kita. Pemain bawah kita memiliki kekuatan di dua udara, makanya kita... Sebenarnya, di bawah tempat, kita tadi yang dijelaskan, bahwa yang ada di guna-dua yang dipakai itu main-to-main market, karena ada satu ini, yaitu zona lain itu. Karena, kemarin juga yang kita seratusnya ini, main to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main-to-main. Saya, saya kembali, jadi saya sendiri, saya sebagai coach, saya pelik. Saya tahu, main saya, kondisi di kemen saya semua, jadi saya pakai... Menentu, ya? Memang. Karena saya tahu, kondisi kemen saya buat di dua negara. Itu yang saya bisa jelaskan tadi. Sekiranya, pertanyaannya adalah, tidak ada dua negara dulu. Kenapa, kalau kita melakukan high-structure dengan management marketing, pertanyaannya itu yang harus dijawab. Bisa saja, ingat. Terima kasih.